Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Dan pada kesempatan video kali ini Saya akan mengajak teman-teman Ke area Seloh, Kabupaten Boyolali Di sana ada Wisata yang lagi hit Yaitu Bukit Sanjaya Kita nanti perjalanan ke sana Dengan view seperti ini Jadi tidak View kameranya tidak di Kepala saya Saya tampilkan di sini agar pemandangannya bisa Teman-teman lihat Seperti biasa nanti kita Explore-explore dikit di sekitar Seloh Seperti apa videonya, langsung saja Nah ini, depan ini gunung Warapi teman-teman, yang Salah satu gunung aktif Di, gunung paling aktif Di Indonesia Selain Sinabung Kita sekarang posisinya di Irong Petruk Kalau teman-teman Ada di sekitar Kabupaten Boyolali Pasti tidak asing lagi Dengan sini Di belakang sana adalah Solo Kita lurus mentok Itu di Kabupaten Magelang Dan juga Baru Budur Untuk jalannya sendiri Sudah bagus Cor Tapi berkelok-kelok teman-teman Dan sering ada Truk pasir di sini Jadi teman-teman harus berhati-hati Untuk tanjakannya Tidak begitu ekstrim Ya wajar lah Kanan sana itu Solo Solo sudah kelihatan Viewnya Kalau malam Lampu-lampunya kelihatan Di sini sekarang Banyak dibangun Resto-resto ya teman-teman Resto makanan Cafe-cafe Dan dibanding dengan 5 tahun yang lalu Jauh berbeda Untuk pembangunannya Dan kanan jalan ini Juga ada apa ini Resto besar ya teman-teman Yang kanan-kiri dulu adalah Apa ya Ladang sekarang Sudah beralih fungsi Jadi Resto-resto Tapi kalau teman-teman Bertanya di sini ada karaokean Atau Belum ya Belum di sini Biar videonya Enggak kependekan Mungkin saya ajak teman-teman Naik Ke New Slough dulu Salah satu kampung tertinggi Di Boyolali Biar teman-teman juga Tahu Dulu pernah Memang saya Jalan-jalan ke situ Saya videokan juga Tapi Formatnya Konsepnya POV Driving Nah sekarang Saya ajak Dengan Konsep video Point of view nya Kayak gini Kendaraan sayur ya Teman-teman Karena memang disini itu Sientra sayur Kalau Big N Itu hari libur Disini Cenderung rame Banyak anak-anak muda Yang naik ke atas Sebenarnya view nya Pemandangannya Itu tidak kalah jauh Dari Pelahu Atau di Karanganyar itu Begitu juga dengan Potensinya Wisatanya Wisata alamnya Sebenarnya tidak kalah Tapi Berhubung Merapi itu aktif Ya mungkin Spekulasi saya Siapa mau Si Pengembang Atau Bisnis yang Investasi disini Begitu merapi Meletus kan ya Bahaya kan teman-teman Mungkin karena itu Faktor merapi Aktif itu Jadi untuk Investor Ya berpikir Dua kali lah Untuk Investasi disini Kita lurus ke atas Kalau naik kesini Pastikan kendaraan Sehat Untuk sedan Dan City Car Masih oke lah Karena jalannya Tidak Banyak gelombang Atau Tidak Bahkan tidak ada Untuk Lubang-lubang Jalannya Misalnya Pake Bunda City ACGC itu Kayak Prio Aila Agia Bunda C Siaris itu Tidak masalah Sebenarnya Harus hati-hati ya Teman-teman Karena ada Tidak ada Relawannya Lagi di sana Itu Udah Kelihatan Merapi Tetapi Kabut ya Teman-teman Kalau tidak kabut Kemadangannya Bagus banget Misalnya Masih pagi Kelihatan Asap merapi Yang mengepul Terbihatan Semаешь Terbihatan selamat menikmati setelah kita lurus itu sudah penuh merbatu sudah kelihatan ya untuk rumah-rumah warganya yang berada di atas itu untuk saat ini adalah musimnya perawat tembakau jadi mungkin sekitarnya satu bulan atau dua bulan lagi sudah panen mungkin selamat menikmati selamat menikmati ini restor juga cafe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 meski selamat menikmati nanti teman-teman kalau naik ke atas apalagi yang pengen budgetnya tidak membengah sudah sampai seluruh ya bisa boleh dibilang kotanya bisa dilihat ya teman-teman momennya ini Agustus 2022 jadi banyak bendera umpul-umpul yang dipasang nah nanti kita di kanan itu di Bukit Sanjaya di atas sana kanan kecamatan Cepogo eh Cepogo selok udah masjid udah nanti kita kanan sini ini udah simpang PB berapa itu mas? PB6 ini pasar Seloh ini videonya agak panjang dikit saya set teman-teman untuk naik ke atas ke New Seloh terus Magelang terus bisa juga ke Popeng salah tiga itu bisa lewat sini tapi jalannya bergelok-gelok ini kita ambil kiri dan naik ke atas naik 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 pastikan kendaraan teman-teman sehat dan naik ke atas ini ya pintar-pintar kita justru yang paling bahaya nanti kalau misalnya pakai motor metik itu pas saat turun kampas remnya jadi panas akhirnya ngelos pintar-pintar harus engine break posisi inilah teman-teman yang agak bahaya itu nikum nanja untuk Fortuner gak ada masalah RPM-nya gak ada 2000 hmm 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 Sekalian kita cari makan dulu ya. Itu pemandangan Gunung Merbabu ya teman-teman. Kalau kita ini kan di Gunung Merapi, itu di Gunung Merbabu. Itu jalan yang tadi kita lewati. Danai, 1 Juni, aku sih. sudah kenyang kita lanjut ke tujuan utama kita kita ambil ke kanan kita ambil ke kanan kita ambil kiri teman-teman kita sudah ada di tempat parkiran bukit sanjaya di bawah kita sudah disugui pemandangan-pemandangan yang bagus yaitu pemandangan-pemandangan gunung disini ada parkirannya berhubung sepi nanti kita parkir ini di sebelah sini disana juga ada homestay-homestay ya teman-teman sebelah sana itu tempat yang kita akan tuju nanti kita naik tangga yang agak tinggi agak banyak tangganya mungkin ini tingkatnya mungkin di atas sana ada homestay view di sebelah kiri adalah gunung merapi puncaknya sebelah situ tapi berhubung kabut tidak kelihatan selamat menikmati 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 tetapi untuk tiket masuknya 10.000 per orang kalau pakai mobil itu plus 10.000 jadi untuk parkir mobilnya 10.000 gimana? cukup murah? Oke Kita naik Ke atas lagi Di tempat yang Buat foto-foto yang Ada di Instagram itu loh Yang paling rame Di pelataran sini Kita langsung disuguhi Berbagai macam patung Dari banyak kebudayaan Kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha Juga Kebudayaan Timur Cina dan Mongol Ini ada patung Ganesha Dan patung Garuda Ini ada Patung Terakota Ini dari kebudayaan Mongol ya teman-teman Asia Timur Terus ini Pemandangan dari Merbabu Sisi Timur Terus Ini ada bangunan Yaitu Gardu Pandang Untuk melihat view Merapi Terus Lebih masuk lagi Ada patung Dewi Sri Atau Betari Durga Atau Dewi Mahatmaya Ya teman-teman Kalau ada yang lebih paham Silahkan komen di kolom komentar Disini ada Prajurit Terakota lagi Selamat menikmati selamat menikmati inilah support utama yang sering teman-teman lihat di instagram jadi belakangnya view nya adalah puncak gunung merapi jadi pas banget posisinya disini ini kalau tidak salah gabura khas hindu bali ya teman-teman di support paling utama ini kalau teman-teman mau tersedia juga untuk jasa foto pakai DSLR jadi nanti hasilnya lebih bagus selamat menikmati selamat menikmati oke jika teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan tinggalkan komentar di bawah semoga video ini bermanfaat tetap semangat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh